Dan first picknya, apakah Diggi lagi atau bakal Parsha? Parsha, Diggi, Palir, Kufra, Kufra. Kufra, your team is picking. Kufra sebagai first pick bagi Siren eSport. Karena mungkin tadi yang dipakai sama XJN King, Kufra juga begitu menyebalkan, menyusahkan. Siren eSport ingin menahan pick dari tim XJN King. Tapi kaja kebuka. Tadi XJN King juga menangnya, menurutku gara-gara kajanya beberapa kali. Wan-wannya, jadi bisa mendapatkan gold yang enak, inisiasinya juga enak, dan Diggi-Diggi dong dong. Diggi-Diggi kali ini diamankan sama Bucang Kayap, Wan-Wan, dan Diggi sepertinya. Dua hero yang memegang peran penting tentunya, Wan-Wan pun demikian lah. Mungkin untuk game lamanya, late game ya, mereka udah punya jawaban yaitu Wan-Wan. Wan-Wan, karena nantinya misalnya, seorang Bucang tadi mengambil Parsha akan sangat berbahaya sekali. Karena Tyrant Revenge dari seorang Kufra bisa langsung nabrak ke arah seorang Parsha. Makanya sekarang Parsha langsung diamankan, karena setidaknya gak ada lagi berkurang lah satu hero yang bisa langsung nabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Siren Esports. Wow, Pak Pulung pintar sekali. Semakin pintar saya ya. Iya. Ini semakin pintar kah dekat Pulung? Tidak, aku saya terserap oleh Pak Pulung. Mohon maaf kalau saya terlihat agak sedikit-sedikit on, karena Pak Pulung ada di sini. Jawhead. Dan XJN Kings, mereka pakai jawhead, jilain offlaner-nya dari Siren Esports, mereka bisa pakai X-Box. Jadi, on-trainer-nya sama-sama kuat, sebenarnya sama-sama menyusahkan, tapi CC-nya juga sangat besar dari Siren Esports. Satu pick-over dari XJN Kings mereka udah punya, yaitu Jawhead. Tapi Siren Esports, mereka akan membuang apa Pak Pulung? Hmm, kali ini mereka sepertinya akan ngebuang. Kamu mau ngedrag waktu dengan kalimat-kalimat tadi? Teng, Teng, Teng. Tinggal jawab. Teng, Teng. Teng, thank you. Teng. Hmm, kalau Teng, ya enggak sih, kalau menurutku malah mereka bakal ngebuang magenya, karena dari XJN Kings selalu ngepakai satu hero Mesa no Kravichi. Baah, salah dua-duanya. Support-nya ternyata yang dilangkan. Manu-e, manu-e, cuca. Robo, dunadunadung. Gak mau ada kombinasi burung-burungan di XJN Kings. Kaja yang kuat dengan pick-off-nya. Dan Siren Esports juga kapok sih tadi. Kapok bosan. Karena kajanya. Nakal. Dari tadi, bandel. Narik-narik mulu, nyambuk-nyambuk mulu. Wey, Akai ternyata ya. Akai. Akai, 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 Akai. Karena tadi kan bisa aja dari seorang patapon, ngebenteng. Masih usaha ya. Wah, ada Dailan juga. Manager dari XJN Kings. Yang bukan Dailan cakar-cakaran ya. Mohon maaf. Gak mungkin Dailan tiba-tiba kurus, kerempeng gitu. Beda, bos. Eh, tertawa-tawa kali ini Siren Esports ya. Sepertinya. Mana-mana-mana ketawa? Sudah bahagia kembali. Walaupun sekarang. Mana yang ketawa? Ada tadi. Gada. Kenapa disariin tadi? Ini semuanya lagi pada pegangan kepala. Tadi ketawa, pas kameranya baru pindah. Tiba-tiba, budeku. Tadi aduh orang ketawa sih, tua. Pak Mulung tuh suka berhalusinasi hati-hati ya, teman-teman. Gak, mode itu. Tonton reply BKU, budeku. Ora-ora. Ora. Bahasa Jepang, dia. Ora-ora. Siren Esports, mereka membiang Carrie and Cho. Big band by Siren Esports. Carrie and Cho, ya. Baiklah, yang udah ya. Tapi Xen Kings, nah ini kan aku udah bilang. Xen Kings bakal pake match-nya. Dengan adanya Lunox di sisi Xen Kings, tentu early gamenya harusnya Xen Kings bisa menahan. Ada Lunox kali ini di bagian tengahnya dari Xen Kings. Sepertinya pengalian isunya seperti yang tadi, kalau tadi Esmeralda. Sekarang ada Lunox ya. Iya, dan ngebuat Siren Esports tentunya akan sulit untuk menggempur early gamenya kepada Xen Kings. Iya, jadi teman-teman, kira-kira 2-1 untuk Xen Kings kah? Atau? 2-1 untuk Siren Esports kah? Wow, jadi kalian spam langsung di kolom komentar di sini. Langsung aja menuju ke in-game ya. Kenapa kita melototin komen ya, budek. Ini menarik ini teman-teman di sini, aku senang banget mereka ngedukung kita. Ada Agung, ada Agus, ada Reno, ada Magaret, ada semuanya datang di sini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa tetap dukung tim favorit kalian dan juga tetap dukung kita di sini. Biar ada yang di SD 2. Amin. Amin, amin. Ada yang juga komen tuturumana. Buzet dah. Bangun, eh. Game-nya udah beda. Liganya beda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya fans kan nyari dimanapun. Iya. Benurul lagi. Salah, apa ya anak orang? Itu dia, saya juga bingung. Bingung sekali. Tapi Siren Esports mereka bergerak langsung ke area buff. Menyapu bersih. Buff yang ada, jungle pun dibersihkan semuanya. Begitu pula dengan Xen Kings mereka bergerak 3-4 hero fokus ke arah mid lane. Iya, Bucang ditembakin flame shot dari jarak cukup jauh. Langsung terbakar punggungnya dari burung-burung kecil itu kehilangan bulunya pasti di bagian punggung. Waduh, perlu vitamin sepertinya. Tapi dari sini kita melihat bahwa by one di arah bottom lane Hinal bersama dengan Soso. Cukup menyusih kamus cu. Awasya, haude. Budai ngomong Korea akan mendadak berapa bahasa budai-koh lain. Menyulitkan, menyusahkan, digabung jadi mensusahlitkan. Dan di arah bottom lane tuh kan, aku udah bilang Soso tuh ya pakai misilnya kan. Jadi Hinal itu kesusahan di arah bottom lane. Sosonya diharas terus-terusan tapi di arah top lane. Setelah Xen Kings memenangkan dari offlaner-nya, mereka pun ingin memenangkan lain-lainnya. Bucang bersama dengan Barbie menahan dengan sangat baik. Berotasi, AK-nya juga udah ngumpet-ngumpetan di jungle miliknya Xen Kings. Iya, tapi kali ini fans lagi dan lagi diberikan kekayaan yang begitu banyak. Bisakah fans kali ini memberikan kemenangan lagi untuk rekan-rekan timnya? Sementara itu tiga hero berkumpul di area main. Berhadapan langsung dengan tiga hero juga dari Xen Kings. Ada Lunox, Akai dan juga seorang Wanwan. Tapi di bagian atas ada satu time bomb nabrak langsung ke tubuh seorang Jay. Iya, ternyata Bucang dia berani banget untuk maju ke harajai karena di bus milik Sarani Esports sudah ada dua hero dari Action Kings. Rafi sih sudah bergerak, sudah berotasi. Surprise, terus-terusan diharas tapi kali ini mereka juga mulai berfokus ke arah mid lane. Gak mau turretnya dikasih secara gratis, men-defense turretnya dari minion-minion dan juga teman-teman Sarani Esports yang udah mulai melakukan push di arah mid lane. Iya, Barbie kali ini bersama dengan seorang Bucang berada di top lane mencoba untuk farming terlebih dahulu memperbanyak dari sisi goldnya. Sementara Akai menemani kemanapun, Lunox pergi untuk membantunya melakukan farming juga dan berhasil mendapatkan blue buff kali ini. Tapi ada satu clamshot tadi ditembakkan ke arah seorang Raviji. Akankah ada inisiasi dari seorang Lunox? Sepertinya enggak bergerak, mundur lagi Soso kali ini yang masuk ke dalam pertahanan dari Hinel. Hinel juga cukup sulit sih kalau emang satu lawan satu bersama seorang Jowhead ya. Karena Jowhead dengan smart missile-nya bisa memberikan damage yang cukup banyak, bisa di-spam terus-menerus juga. Dan ada satu Fidel Ice Rack tadi dikeluarkan oleh... Farsha, tapi Udi Kandensi keluarkan untuk memborok-borokan akan startup dari Siren Esports di arah belakang J. Dengan reverse time-nya mau kabur kemana? Ke alam bakar. Iya, dan dua hero dari Siren kali ini udah harus dipulangkan. Tapi Hinel tersisa sedikit lagi HP-nya berhadapan dengan Jowhead. Bisakah dia bertahan? Jowhead-nya mundur juga. Seorang Lunox juga kali ini bersama Akai. Jalan sama-sama untuk langsung cutting minion sepertinya. Iya, terus-terusan di sini Action Kings. Mereka mengantongi tiga poin kill Siren Esports. Mereka butuh untuk menahan pula kali ini King Raffi. Raffi-nya juga geraknya enak banget. Damage awalnya udah besar dan setup dari Siren Evil yang tidak begitu rapi. Bisa dihadang begitu saja. Bahkan Tartal juga berada di tangan Action Kings kali ini. Dari perbedaan network yang sampai 3 ribu di early game seperti ini tentu membuat Action Kings semakin nyaman, semakin cantui. Semakin cantui lagi. Tapi di bagian tengah ada Azer dan juga Parsha. Ada Kari juga. Mereka bertiga. Akankah ada inisiasi dari Akai. Tapi reverse time kali ini langsung saja mendapatkan seorang Kari-Karinya tumbang. Tapi Time Journey juga gak berhasil untuk menyelamatkan. Sementara itu udah ada dua yang tiga malah tumbang dari Siren. Sedikit lagi SP yang ada di tubuh dari Parsha. Iya, berhasil menyelamatkan dengan Time Journey-nya tepat sekali. Tapi Jey seorang diri. Satu kali lagi pecah dan... ...tanpa mengeluarkan Ultimate King Barbie di sini dari Barbinya. Mereka cukup kuat di arah mid lane. Mereka menyapu bersih Siren eSport 4, hero tumbang. Iya, 7-0 sejauh. Ini 3.000 goal dikumpulkan oleh Kari. Dari 1-1-nya ada 3.500 berbanding 500 saja. Bahkan seorang Lunox-nya juga cukup tinggi sekarang goal-nya. Betul, mencoba untuk ngenakin dari Kari-nya. Tapi kali ini XCN tuh lihat surprise attack. Violence-nya sih ini. Langsung di ke depan, Euroganda diubrak-ubrak semuanya Siren eSport. Mereka udah mulai kebingungan gimana caranya untuk ke lini belakang. Bahkan di depannya udah ada Rafi C. Di belakangnya yang ada Barbie. Tinggung, dan J-nya ketinggalan seorang diri di surat mid lane. Iya, tadi hampir selama tapi di ejector. Balik lagi ke belakang show-nya. Vialet sekali nih. Ejek, ejek, ejek dulu. Recoil, recoil. Hmm, tonting-tonting dulu. Nakal ada burung yang ngikutin Parshia juga. Purut-purut. Ini sama-sama komunitas burung juga ya. Ada Parshia, ada juga Digi ya. Benar. Tapi tentang kenapa mereka mulai berpisah ya. Berbeda tim. Ya, berbeda tim kali ini. Tapi J-nya nggak bisa bertahan. Oh, masih bisa. Ada Flameshot juga tadi yang ditembakkan. Tapi masih bisa dihindari dengan Flicker. Menyimpan Flickernya dengan sangat baik. On point banget. Action King mereka udah berfokus untuk melakukan pick-off. Tapi itu pun gagal sekali. Ini di arah bottom lane. Siren e-sport nggak mau berdiam diri. Walaupun mereka belum mengantong di satu point kill pun. Tapi at least satu turret berhasil mereka dapatkan. Iya, di bagian top juga satu inner turret dari Siren harus ditumbangkan juga. Tapi di bagian tengah udah ada tiga yang berkumpul. Udah ada Lunok juga tadi yang terlihat. Tapi Akai belum melakukan inisiasi apapun. Berkumpul di dalam outer turretnya. Ada Wave Minion yang masuk. Tapi Flicker tadi masih miss aja. Oh, berhasil ternyata mendapatkan seorang Azhar. Azhar sedikit lagi anv-nya reverse time. Dan berhasil untuk didapatkan kufranya kali ini. Begitu menyebalkan reverse time yang dimiliki oleh Digi. Tapi yang Chan King sedapatkan satu point kill atas Azhar. Di kandensinya juga mengunci Azhar dari arah belakang lininya. Siren eSport gak bisa membantu sama sekali. Dan kali ini mereka kehilangan turret di arah midlane. Dan akan menyusul turret kedua. Langsung aja Hinal menuju maju dengan Last Insanity-nya. Tapi Flicker kabur aja karena gak ada follow up-nya. Gak ada backup-nya. Gak ada yang bisa dilakukan setelah Last Insanity pecah. Iya, untung gak ada reverse time tadi ya. Betul ya kalau ada reverse time. Xbox-nya bakal ketarik lagi itu pasti. Tapi kali ini ejectornya berhasil untuk mendapatkan suara parsnya. Sangat baik sekali. Flicker ke depan tadi ejectornya. Benar-benar on point ke arah Parsha. Dan Parsha kali ini juga. Oh, hari kandensinya berhasil mendapatkan Chow. Akankah Chow mendapatkan begitu banyak ADM. Ada reverse time juga. Tapi untungnya masih ada Sumpo yang berhasil untuk menyelamatkan. Dia pergi. Tapi sedikit lagi. HP-nya gak bisa lagi bertahan. Masih ada order of the deal. Tapi Pans juga gak bisa masuk ke dalam pertempuran. Karena HP-nya yang tersisa sedikit. Sedikit lagi. Weakness point yang berhasilkan didapatkan oleh seorang Azhar. Enggak ternyata. Azhar berhasil kabur. Barbie gak berhasil mendapatkan weakness point terakhir dari seorang Kupra. Wow, wow, wow. Langsung saja satu point kill dikantongin lagi. 0-11. Siren Esports belum pecah telur. Sampai ke menit 8 ini. Action Kings mereka bergerak bersama-sama. Sehingga begitu sulit untuk melakukan pick-off ke arah Action Kings. Dan lihat J-nya. Karah belakang. Gundreng-gundreng. Jebret dibakar. Bahkan fans-nya aja itu hampir tumbang loh. Untung aja dia masih bisa kabur, masih bisa selamat. Azhar-nya juga cukup tebal. So, ini dia. Action Kings mereka begitu mengguguli dari early game. Mungkin kalau aku boleh bilang ya, ini adalah karena adanya Lunox. Early game-nya jadi anak banget. Sedangkan Saran Esports mereka mau early game-nya. Seharusnya bisa melawan sesuatu dengan Kari, dengan Parsha. Tapi sayangnya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena damage untuk ngecicil-cicil dari awalnya juga gak ada. Dari Jauh Head juga baik banget. Dari tadi dia juga ejectornya berhasil mendapatkan beberapa player dari Siren ya. Sementara itu pecah telur akhirnya. Satu kill dari Parsha. Sementara itulah Sin Sanity harus dibuka oleh Inel untuk menyelamatkan dirinya juga. Patapon kali ini akankah memberikan feeder ice rack-nya lagi. Karena sekarang mereka udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Dan tepat berdiri di depan ini. Better turret dari Siren. Esports J mencoba untuk mencicil satu alter turret-nya. Tapi di bagian belakang kita lihat. Udah ada tiga yang berkumpul. Chaos Assault langsung dikeluarkan aja. Tidak dikasih gratis. Axie and Kings mereka mendefense turret-nya. Padahal itu baru turret yang pertama. Sama tier pertama bahkan di arah mid lane. Dan Axie and Kings gak mau ngasih itu kepada Siren Esports. Tinggal sedikit lagi. Tapi masih gagal. Siren Esports gagal untuk mengantongi turret yang lain dari fans. Udah ngedapetin level 14. Tapi sayangnya dari tadi dia juga belum mendapatkan poin kill tambahan. Semuanya dari farming-farming aja. Tapi levelnya juga udah digejar oleh Barbie. Ini dayang-dayangnya walaupun udah berusaha keras. Tapi permasalahnya Siren Kings. Ngedapetin gak cuma dari poin farming. Tapi dari kill-kill juga. Udah 11 loh berbanding dengan satu. Blue buff-nya diambil oleh Axie and K. Dan ternyata iya. One-one yang berhasil mendapatkan blue buff dari Siren Esports. Di bagian bawah udah ada wave minion juga. Tapi kali ini mereka sepertinya akan objektif ke arah lord. Langsung akan digebukin. Smart Missile juga udah dibuka oleh Jawhead kali ini. Tapi ada one-one yang langsung membantu. Pailan langsung zonin out aja. Melihat pergerakan dari Hinal yang mencoba untuk masuk. Dan ternyata cepet banget. Berhasil mereka dapatkan lord yang pertama. Iya lord yang pertama sudah dikantongi. XCN. Dan tentunya lord sudah bergerak arah top lane. Siren Esports sudah mengantongi satu poin kill. Ke satu, sebelas. Di menit yang ke sebelas. Sebentar lagi. Terus satu, 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 satu. Tapi eh satu. Nah ini kita lihat nih. Ini tanggal bagus nih. Yang mau nembak, yang nembak, nembak, nembak. Nah. Sebelas detik, please. Sebelas detik. Sebelas detik, sebelas detik. Yang mau menyatakan cinta. Sepuluh detik lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tapi Azir kali ini udah ada reverse time yang berhasil menariknya. Sementara itu Arikenden juga udah dikeluarkan. Udah ada time journey juga. Langsung saniti dikeluarkan. Tapi belum ada yang tumbang. Sementara itu Kupra kali ini yang menjadi korban pertama. Reverse time berhasil menarik seorang Xbox. Tapi gak ada lagi damage yang masuk ke arah tubuhnya. Iya, dan XGN Kings dengan Lord berjalan sederhana di arah top lane. Bottom lane-nya mereka berfokus ke arah turret bottom lane. Dan Siren Esports mereka kebingungan mana yang harus di-defense. Terpecah belah konsentrasi dari Siren Esports. Membelah diri. Membelah hero-heronya. Lima dibagi jadi dua ya. Bukan hero-nya yang dibelah. Tapi Hinal disini kebuka dengan last instantnya di ke arah. Barbie dia rali ini belakang. Tapi ada time journey. Dikeluarkan oleh Bucang. Immortality-nya pecah. Dan langsung ada dengan fans disitu. Memberikan damage Bucang pun tumbang. Iya, diginya gak bisa lagi bertahan. Genius 1 diamankan oleh Parsha kali ini. Menambah lagi damage-nya. Semakin pedih lagi Barbie mencoba untuk farming dulu dengan Lito Wanderer yang udah berhasil diadapatkan. Ada Rose Gold Meteor akan memberikan upload yang terbaik juga. Ada Magical Defense juga yang udah berhasil diadapatkan dari Rose Gold Meteor tersebut. Dua Lito Wanderer diamankan oleh Barbie Immortal. Kali ini diambil oleh Soso. Sementara farming di areanya Sirene Spot dibabat habis oleh Xen King. Dan berhasil tadi mengejektor seorang Hinal. Tapi Hinal mundur lagi ke belakang. Gak ada lagi follow up damage. Mundur lagi di bagian belakang oleh Xen King. Karena ada Feeder Ice Tag tadi yang udah dikeluarkan. Wow, belum mengenai siapapun. Lagi dan lagi Xen King melakukan gemburan ke top lane. Ini Bitor gak akan jadi defense oleh Sarnis. Tapi surprise dari violence. You can dance ke arah lini belakang. Langsung mengunci fans. Tapi daerah belakang pula sudah Hinal. Lansis halisinya dikeluarkan. Mencoba untuk menahan. Tapi J-nya gitu sekarat berlari ke area yang salah. Hinal pun juga sekarat. Tapi dia masih bisa selamat dengan Immortality. Tidak, Immortality-nya sudah tidak ada. Xen King mereka gak kilahkan siapapun. Tapi Siren eSports hanya tersisa 2 player saja. Fans mendapatkan Toto. Dengan Feeder Ice Tag mengusir mundur Xen pula. Iya, tadi Crossbowl tank-nya bener-bener on point banget. Berhasil mendapatkan 3 orang dari Siren eSports. Sangat baik. Tapi di sisi lainnya, Jauhen-nya terlalu masuk. Immortal-nya pecah. Harus diamankan oleh Karni. Tapi ada Wave Minion lagi yang masuk. Eh, Feeder Ice Tag tadi hampir saja mendapatkan seorang Barbie. Tapi belum cukup untuk menghabiskan Wave Minion yang ada. Karena tersisa satu lagi. Tapi mereka lebih memilih untuk mundur. Udah gundul banget. Sekarang pertahanan dari Siren eSports. Benar-benar gak ada sisa. Inner turret, outer turret, inner turret. Abis semuanya. Benar-benar gundul. Gundul, gundul. Pak cul-cul kemelengan. Xen King sekarang mereka tinggal nungguin Lord yang selanjutnya. Dan begitu sabarnya tentu. Dan ini nih. Violence ya. Udah pake Thousand Pounder. Pake Flicker. Belum empat dua kali. Itu pun sedisitu udah ngeluarin ini. Purify. Tapi gak bertahan lama. Karena benar-benar dipepet abis seorang punsnya. Jadi ya mau gak mau. Untungnya dia masih punya waktu. Dan masuk ke dalam base-nya. Hingga pada akhir tadi. Ada di sebelah kanan seorang Chowhead. Akan sedikit offside. Diambil dan diamankan. Yes dan pastinya kali ini dengan kedatangan Lord di Land of Dawn akan menjadi saksi pertempuran darah antara Siren Esports dan juga Xen King. Siren Esports kalau mau ngontes itu juga. Masih bisa sih karena minion-nya belum masuk ke dalam base. Tapi resikonya juga besar untuk Siren Esports. Lord-nya udah hilang sebelum Siren Esports mendekati area Lord. Zoning out yang sangat baik. Sekarang Jay tertinggal di arah belakang langsung dengan Hude Kandesnya. Inisius yang sangat cepat. Inisius yang sangat gercep. Violence melakukan damage yang begitu banyak. Masih memiliki flicker. Kabur aja. Tapi asalnya lini depan mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Langsung dengan receiver time. Foul flicker kabur. Tapi tidak bisa selamat. Hinal bakal menjadi sasaran selanjutnya. Fans pun mencoba untuk bertahan. Patah pun memakan damage yang sangat besar. Reverse time lagi dan lagi. Menumbangkan fans. Dan inilah dia. Wipe out. Siren Esports terwipe out. Axi and Kings tidak kehilangan siapapun. Dan tanpa Lord hadir pun mereka bisa mendapatkan kemenangan. Ini luar biasa sih seorang One-One-nya. Crossbow of tank-nya ditembakin ke Parsha. Parsha di dalam base-nya loh. Base-nya aja tadi gak sanggup untuk memberikan regen HP terhadap seorang Parsha. Tidak kuat ya. Tidak kuat. Karena damage dari One-One nembakin Parsha. Bener-bener sakit. Pahit banget lah pokoknya ya. Apalagi dia kan ketika ngelakuin crossbow.